Tikar purun atau tikar padamaran merupakan salah satu kearifan lokal yang sampai saat ini masih banyak dipakai di kalangan masyarakat Sumatera Selatan. Penjualan anyaman yang terbuat dari bahan baku purun ini telah melanglang buana hingga daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali. Menjadi bahan baku utama tanaman purun adalah tumbuhan jenis rumput atau gulma yang banyak tubuh di wilayah gambut. Tanaman ini subur di gambut yang basah ketimbang kering. Sebagai daerah yang terkenal dengan banyak rawa-rawa, Kawaten Ogan Ilir dan Kawaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan bak surga tempat di mana tanaman purun tumbuh. Namun dalam kurun waktu sebulan terakhir, Rosmih Pengarajin Purun, Saldo Sundua, Desa Menangan Raya, Pecamatan Pedamaran Kawaten Ogan Komering Ilir, mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku purun kering. Nah untuk muta informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Sumsel Ada Winando yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Winando. Ya, selamat sore Firta. Bagi Winando, bisa dijelaskan berapa banyak warga di sana yang membuat kerajinan purun dan telah ada sejak kapan ini? Ya, Firta. Kerajinan purun ini merupakan kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Pedamaran. Di sana ada 14 desa dan 2 desa di antaranya yaitu Menang Raya dan Desa Pedamaran 6. Mayoritas masyarakatnya itu melakukan aktivitas dengan menganyam tikar yang berasal dari tumbuhan purun nila. Dan kemarin saya sempat, tadi pagi saya sempat menemui salah satu pengrajin di sana, di desa Menang Raya. Ada sekitar 100 penduduk yang bermata pencarian menjadi pengrajin tikar. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Nando terkait apa saja langkah dalam membuat anyaman purun ini? Oke, inilah kalau sesuai informasi yang saya dapatkan, bahwa tanaman purun ini tumbuh di rawa-rawa yang daerah gambut. Jadi masyarakat mengambil dulu apa purun itu di rawa dan setelah itu masyarakat sekitar membelinya satu ikat itu 10 ribu nila. 10 ribu nila, satu ikat itu bisa membuat 3-4 tikar. Dan setelah dia membeli purun itu, maka langkah selanjutnya yaitu mengeringkan selama 2 hari nila. Setelah digeringkan 2 hari, lalu ditumbuk dengan alat tradisional hingga halus sekitar 3 jam. Setelah itu dimasukkan ke dalam panci yang sudah diberikan perwarna. Nah, setelah langkah itu selesai, selanjutnya yaitu menganyam nila. Karena 5 tahun terakhir ini masyarakat membuat dengan motif yang bagus nila. Jadi dalam satu tikar itu bisa memakan waktu hampir 1 hari nila untuk sajadah. Sedangkan untuk tikar itu setengah hari, untuk tas itu sekitar 5-6 jam nila. Nah, oke. Untuk kendala apa yang dirasakan para pengerajin di sana dan juga dampaknya terhadap kerajinan di sana, seperti apa informasinya? Oke, Pirda. Pirda, kalau ini kan masuk musim kemarau, khususnya di Kepang Tanagan Kompenyiliran. Jadi rawa-rawa itu airnya lagi surut. Jadi perahu dari masyarakat itu tidak bisa menuju ke lokasi, maka dari itu pengerajin juga hampir sekitar setengah bulan terakhir tidak bisa mendapatkan bahan baku purun tersebut. Dan keadaan ini bisa terjadi 2-3 bulan ke depan. Maka salah satu penduduk bernama Rosmi itu hanya memiliki 4 buah tanaman purun itu nila. Jadi mungkin akan berhenti dulu dia nila karena tidak ada bahan baku. Oke. Mungkin ada apa hal baru yang dihasilkan oleh para pengerajin ini agar dapat meningkatkan daya jual mereka di sana? Kalau ini kerajinan ini ada sekitar 100 tahun yang lalu. Dan hampir sekitar 5 tahun terakhir si pengerajin ini melakukan modifikasi ini, Pirda. Yaitu dengan membuat motif di, atau di tikarnya kalau sebelumnya itu hanya polos warna putih. Nah selain itu juga dia juga membuat tas, topi, sejadah, dan hiasan dinding lainnya. Untuk kerajinan ini dipasarkan di mana saja? Oke Pirda. Kalau menurut pengerajin di sana ada yang memesan dari luar daerah termasuk Jawa, Lampung, dan Bali. Jadi sistemnya itu dia memesan terlebih dahulu setelah pengerajin itu selesai, diambil barangnya, langsung dibawa ke Lampung. Jadi sistemnya itu langsung nego di tempat, dan ada tengkulak yang membawanya langsung untuk menjualnya, Pirda. Oke, untuk kerenis harganya sendiri, dari berapa hingga berapa, Nando? Oke, siap Pirda. Kalau untuk tikar yang polos, dengan ukuran yang lebih kecil itu 7.000 rupiah. Kalau lebih panjang itu sekitar 10.000 rupiah. Sedangkan kalau yang bermotif, sejadah itu mencapai 100.000. Kalau untuk yang tikar bermotif itu 50.000, tas itu sekitar 50.000, dan topi di atas 25.000. Oke, baik. Tribunur, tadi jualis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pengerajin tikar purun bernama Rosmi. Berikut liputannya untuk Anda. Cara kesekitaran ini ya, Bu, ya? Gawainnya buat purun ini ya? Iya, purun ini lah. Ibu, kalau purun ini biasanya dibuat apa, Ibu? Dibuat tikar. Buat tikar inilah kan, dibuat yang tas-tas lah inilah. Betul lah yang jadi. Ini di... Nama tempatnya di mana? Penangraya, Dusun 2. Dusun 2, Ibu ya? Ini ratu-ratu penduduk sini? Iya, buat tikar inilah. Ibu-ibunya ya, Ibu ya? Iya, ibu-ibunya. Bapak-bapak yang ambil purun. Oh. Tidak ambil purun. Ibu ketua ya, Bu ya? Iya, rombongan kelompok Nganyam. Oh, ketua rombongan kelompok Nganyam. Ibu, nak tanya, Bu. Ini udah berapa tahun, Bu? Nganakan Nganyam ini, Bu? Sudah... Tiga, jalan empat tahun. Oh, jalan empat tahun. Emang ini, penghasilan ibu-ibu sini Nganyam, Bu, ya? Iya, Nganyam. Ada berapa rumah lah, Bu, yang masih Nganyam ini, Bu? Nganyam semua. Nganyam semua? Ada lima puluh rumah, Bu? Lebih. Lebih, ya, Bu, penghasilan Nganyam. Bu, setelah Nganyam ini, Bu, penjualan ke mana, Bu? Macam-macam, ada yang membawanya ngepul ke Jakarta, Kepul, ini, ya, Bu. Kelampung. Oh, Kelampung juga. Medan. Oh. Banyak pembuangan. Oh, banyak pembuangan. Masih laku nian, ya, Bu, ya? Iya. Masih banyak yang beli, ya, Bu, ya? Bu, kalau buat Tasitma itu berapa, Bu, jualnya, Bu? Tentang macam-macam. Kalau dia sudah jadi, itu 50. Kalau yang ini, 40. Belum. Iya. Bapak, Ibu ini masih muntah, taruhlah kan belum, bagus. Nanti dibagusi lagi? Kita merasakan, dibuat-buat kapitan. Iya. Tapi aku kalau penguang, tak ingin lah. Oh. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu merapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Saya Fira Nana, Berselakun, yang bertugas, Pemindur Diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.